PEMBICARA 1 Bahkan tadi ada beberapa ekonom mengatakan paling tidak 22 lah, 20-22, tapi 2 tahun kemudian menjadi 18%. Nah, kalau berbicara kehatian, ini kan berarti terkait dengan potensi penerimaan negara. Nah, ini ada dari analisa Indef mengatakan bahwa rencana perurunan ini mungkin dianggap bisa berpotensi sedikit merugikan negara hingga 53,16 triliun rupiah. Bahkan diperkirakan penerimaan PPH badan tanpa penurunan tarif di tahun 2019 ini saja sebesar Rp265,78 triliun rupiah. Namun, apabila PPH badan ini diturunkan sebesar 20%, maka akan menjadi Rp212,63 triliun rupiah. Anda melihat hal ini atau seperti apa sebenarnya Pak Hasyoga? Ya, pertama memang tentunya ada potensi penerimaan di tahun nanti ketika kita menurunkan tarif itu potensinya berkurang kan begitu ya. Tapi tentunya itu bukan kerugian negara seolah-olah seperti apa ya. Tapi itu memang by design, by policy memang arah kebijakannya seperti itu. Nah, kalau terkait angka tentunya kami punya hitung-hitungan ya nggak terlalu jauh lah dengan itu. Untuk pastinya nanti mungkin kita akan sampaikan pada saatnya nanti. Nah, tapi kalau kemudian itu dibilang rugi dengan menurunkan terapi PPH badan, nah tentunya kita juga harus melihat dari sisi satunya. Manfaatnya kan begitu ya. Tadi saya sempat katakan, kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini sangat mengemuka, menjadi fokus. Dan tentunya dengan instrumen ini ya kita lakukan, kita dukung bahwa nanti dengan penurunan tarif PPH badan, maka akan banyak investor, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Banyak sekali di dalam negeri ini orang yang punya uang, tapi kemudian ketika itu tarif diturunkan, mungkin mereka akan mendirikan perusahaan-perusahaan banyak. Dan ketika investasi naik, ekonomi bertumbuh, itu ujungnya juga nanti akan kepada penerimaan pajak juga. Walaupun tarifnya menurun, 25 ke 20, tapi ini base-nya sudah meningkat. Itu yang pertama. Base untuk pengenaan PPH badan, kalau sekarang PPH badan itu 3 juta mungkin nanti lebih. Itu yang pertama. Yang kedua kan meng-create juga job dan segala macam, di mana itu menghasilkan penerimaan PPH pasal 21, untuk karyawannya, dan berbagai macam yang lain. Dan tentunya seperti PPN, investasi banyak, produksi meningkat, di dalam negeri ekonomi meningkat, transaksi meningkat, nah tentunya itu dari aspek PPN-nya juga akan menimbulkan dampak positif. Nah jadi kita bicara memang kalau dari aspek hitung-hitungan, kita nggak melihat bahwa oke penerimaannya akan berkurang sekian, tetapi itu akan membawa dampak juga penerimaan yang lain, PPH pasal 21, atau PPH badan atas BP yang baru investasi tadi, PPN-nya. Itu juga nanti ke depan pasti akan meningkat. Termasuk tadi apa yang dikatakan oleh Pak Aji, bahwa base pajaknya juga nanti akan diperluas seperti itu juga, atau seperti apa? Nah itu tadi, itu contoh simpelnya kan kalau sekarang BP badan yang ada di Indonesia itu katakanlah 3 juta. Tapi tarifnya diturunkan. Orang akan masuk ke Indonesia memberikan perusahaan, atau orang Indonesia akan memberikan perusahaan-perusahaan lagi, investasi di situ. Nah itu kan base yang meningkat juga. Walaupun base yang lain kita juga tetap harus tingkatkan juga, seperti penerimaan dari wajib pajak orang pribadi tentunya harus menjadi fokus juga untuk meningkatkan base tadi. Dan Pak Aji juga bagus bahwa meningkatkan base ini juga dalam konteks adalah mencegah pengindaran pajak, seperti misalnya digital ekonomi, e-commerce, segala macam, nanti kan kita juga akan bergerak ke sana untuk meningkatkan base itu. Oke, baik. Jadi saat ini kita sudah tersambung dengan Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani. Selamat malam Pak Haryadi. Pak Haryadi. Selamat malam Pak Haryadi. Ya nampaknya terputus, saya lanjut kembali ke Pak Aji. Pak Aji tadi menanggapi bahwa tadi kehatian-hatian ini memang menjadi salah satu strategi juga mungkin untuk, kayak tadi kalau kata Pak Hes itu bahwa memang ini memang menjadi salah satu angkanya memang ada, bahwa potensi itu juga kita, bahwa kerugian itu ya ini juga yang tidak diharapkan pastinya ya, dengan tadi apa ya, base yang juga menjadi salah satu kuncinya juga. Tapi Anda melihat bahwa sebenarnya strategi atau misalnya kalau ada resiko terkait dengan bagaimana kita untuk mengatasi shortfall, akibat dari resiko ini, seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya mungkin yang, kalau kita kan selama ini lihat tren penurunan tarif PPA badan. Tapi menariknya juga di sisi lain, ini ada fenomena lain juga. Setidaknya negara-negara di Eropa, Uni Eropa terutama, selama 10 tahun terakhir menaikkan tarif PPN-nya. Ini juga sebenarnya salah satu juga, akhirnya kita lihat ini apakah fenomena yang crossing gitu ya, jadi istilahnya tarif PPA badannya turun, karena memang semakin sulit ya memajaki dan memberikan daya saing, tapi di sisi lain mereka juga berusaha menutupi shortfall itu dengan cara PPN-nya. Ini juga salah satu yang mungkin skema yang bisa kita pertimbangkan juga. Walaupun kalau kita lihat, menutupi shortfall dengan kenaikan tarif PPN juga pasti resikonya terhadap ekonomi juga sama besarnya, misalkan kepada inflasi, seperti itu ya. Nah, senario lainnya adalah ya tetap sebenarnya fokus pada daya saing. Tapi daya saingnya itu sebenarnya tidak terletak pada kebijakannya, tapi lebih kepada bagaimana memperbaiki administrasi perpacakan. Ini juga sebenarnya salah satu hal yang sebenarnya cukup bisa jadi menciptakan kepastian bagi investor. Seperti itu ya, jadi bagaimana menurunkan sengketa pajak, kepastiannya segala macam, restitusi dipercepat, dan ini sebenarnya juga sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini memang koridornya tetap daya saing. Memang kalau kita lihat, pilihan-pilihannya mungkin tidak ada yang secara jangka pendek untuk semuanya menyenangkan gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang trade-off antara penerimaan dengan misalkan masalah juga daya saing, yang walaupun daya saingnya itu juga belum tentu menarik investasi, tapi ini worth to try juga. Worth to try. Sejauh mana sih Anda melihat bahwa perurunan BPH atau PPH badan ini tadi ya, bisa meningkatkan perekonomian itu atau mungkin bisa membangkitkan tadi ya, pertumbuhan atau investasi, pergerakan ekonomi ini? Memang kalau kita bicara tentang masalah investasi, ini kan kita tidak bicara cuma persoalan semata-mata pajak pastinya kayak gitu. Jadi istilahnya pajak itu hanya salah satu faktor di situ, determinannya. Nah lain-lainnya pasti harus kita perbaiki juga. Nah tapi ketika kita bicara tentang tarif gitu ya, tarif apakah itu langsung serta-merta menaikkan atau meningkatkan investasi, kita harus ingat konteksnya sekarang ekonomi dunia itu lagi perlambatan semuanya, perang dagang. Semuanya lagi hold semua juga, capital supaya jangan lari dari negaranya, supaya jangan pindah kemana-mana. Jadi ini faktor eksternal juga yang perlu harus diperhatikan juga. Jangan-jangan ketika tarifnya turun, tapi mereka atau dana-dana global masih belum bisa bergerak, ini juga sesuatu yang harus kita waspadai. Oke, ini menjadi salah satu yang harus kita waspadai. Nah ini oke, saya kembali menyapa Ketua Umum Mahapindo, Pak Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi. Iya, selamat malam Mbak Elisa, Pak Yoga, Pak Bawono. Iya, selamat malam Pak. Jadi ini tadi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan rencana dari penurunan PPH badan ini sebesar 20%? Tentunya kami menyambut baik ya, karena memang kan usulan dari dunia usaha juga seperti itu. Karena memang kita berharap bahwa daya saing kita ini bisa meningkat. Dengan penurunan tarif itu, otomatis dana yang ada di dalam perusahaan itu kan bertambah. Nah itulah yang dipakai untuk ekspansi, Mbak. Dengan kita melakukan ekspansi, menambah produksi kita, sehingga kita itu akan mencapai daya saing lebih baik gitu loh. Karena biayanya otomatis akan lebih rendah. Oke. Anda bilang seberapa besar sih sebenarnya dampaknya dari, untuk bagi ini ya, dunia usaha sendiri. Jika memang PPH badan ini nantinya diturunkan? Ya besar dampaknya, Mbak. Jadi kalau kita melihat sekarang aja kan, tren dunia aja semua turun semua. Jadi kompetitor kita semua juga melakukan penurunan tarif semua kan. Itu suatu kondisi yang memang sekarang ini semakin transparan. Masalah pajak tentunya juga dari dunia usahanya juga kan mereka menuntut juga itu. Karena sudah transparan, sudah jauh lebih baik. Tentunya berharap dengan adanya penurunan tarif ini, ini juga akan, tadi saya bilang, akan meningkatkan daya saing. Dan juga dari segi, apa, dari segi daya beli masyarakat itu juga pasti akan ada pengaruh juga, Mbak. Karena volume, apa, volume cash yang beredar yang tadinya disetorkan ke negara, itu kan dipakai oleh perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas ekspansinya. Oke, tapi sejauh ini kan kita tahu bahwa sebelum PPH badan ini diturunkan, apa, apa mungkin Anda melihat bagaimana sih sebenarnya insentif pajak yang memang sudah diturunkan atau sudah diberikan oleh pemerintah sejauh ini masih belum cukupkah untuk menggenjot dunia usaha sejauh ini atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, insentif yang secara, kalau yang diberikan secara, apa, yang secara itu kan lebih kepada khusus ya, misalnya insentif untuk tax allowance, tax holiday itu kan lebih kepada industri-industri tertentu kan. Tapi kalau penurunan tarif PPH ini, ini kan semuanya akan mendapatkan, apa, mendapatkan fasilitas ini gitu, akan mendapatkan dampak yang lebih luas gitu loh, Mbak. Nah, itu kan lebih bagus. Karena seluruh sektor akan menikmati. Baik. Pak Reddy, tanggapan dari Anda atau mungkin ini, apa harapan dari para pengusaha tentunya, ini kan 20% masih dikaji juga ya Pak S3G, ini mungkin menjadi angka yang fix untuk 20% saat ini, tapi memang pemerintah pun terus mengkaji bagaimana nanti untung-rugi dan juga dampak-dampaknya sejauh ini. Tapi apa tentunya harapan dari para pengusaha terkait dengan turunnya PPH badan ini? Ya, tentunya kita berharap bahwa ini bisa segera direalisasikannya. Artinya kan memang sudah dihitung. Dan catatan juga, Mbak, dari referensi, ada mungkin Pak Yoga dan Pak Bawone juga mengetahui juga bahwa negara-negara yang melakukan penurunan tarif PPH, itu seiring juga dengan peningkatan kepatuhan. Kepatuhan pajaknya juga meningkat. Dan juga dari tax ratio-nya itu juga akan meningkat. Dari referensi yang kita lihat seperti itu. Jadi kita berharap bahwa dengan insentif yang akan di, dengan penurunan tarif ini ya, ini akan membuat ekonomi kita itu menjadi secara kesulitan akan menjadi lebih baik. Akan lebih solid gitu, Mbak. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Aryadi telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Aryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apino dan Pemirsa. Hot Ekonomi masih akan kembali usaha juda tapla bersama kami.